Orang yang syukur punya hape, coba hapenya bagus atau enggak? Hapenya bagus enggak? Nah berat-berat jawab, ini ciri-ciri menderita. Berarti dia merasa jelek tuh hapenya. Orang yang kona'ah, orang yang puas hatinya, kan salah satu kunci bahagia tuh kona'ah namanya. Koda aflaha man aslama wa kona'ahullahu bima'ata. Amat sangat bahagia, sungguh bahagia orang yang Islam. Diberi hidayah, pasrah ke Allah, cukup rezekinya dan kona'ah puas dengan apapun yang Allah berikan. Kalau hati kita kona'ah enak hadirin. Ini hapenya bagus, alhamdulillah ini adalah hape karunia Allah. Udah enggak kayak tadi, tadi susah jawab tuh karena merasa jelek. Sibuk ngebanding-banding dengan hape orang lain, akibatnya kalau mau hape-hapean, nyumput. Orang itu menderita karena tidak kona'ah. Sibuk ingin yang lebih bagus, ingin yang model terbaru. Bukan tidak boleh, tapi kalau enggak kebeli buat apa mikirin. Sibuk ingin model yang baru, nanti akan terus capek hidup seperti ini, browsing terus. Padahal uangnya juga enggak ada, ya uang enggak ada tuh browsing-browsing katanya. Mau bahagia hadirin? Syukur yang ada. Bukan tidak boleh punya keinginan, tapi ingin jangan sampai tidak bersyukur. Kalau yang ada saja tidak syukur, dikasih nanti tidak syukur juga. Jelas? Contoh, orang yang gampang sakit hati, menderita. Tiap mau tidur, sebel banget pak. Tetangga itu kurang ajan. Masa saya mengucapkan salam, dia tidak membalas. Stress. Masih mending tetangga depan, itu yang di samping. Lebih ngacau lagi pak. Sepuluh tetangga, sebal semua. Enggak ada bahagianya. Tapi bagi orang yang, wal'afi na'anin nas. Memaafkan, udah enggak apa-apa. Bu, tetangga itu ngejelek-jelekin ibu. Sudahlah. Mulut-mulut beliau. Suara-suara beliau. Yang jadi amal, jadi dosa juga beliau. Kenapa saya yang pusing? Kalau omongannya bawa kebaikan, semoga saya jadi baik. Kalau omongannya salah, semoga diampuni Allah. Daya bu ya. Peres, selesai. Selamat menderita bagi orang yang mudah tersinggung, mudah jengkel, mudah marah, tidak mau memaafkan, capek sekali. Jelas? Bu, mau bahagia? Ya udah, maafin aja. Tapi suami saya, ya udah, mau yang mana lagi? Adanya yang itu. Yang halal, yang itu. Memang ada perumpamaan begini. Coba kertas ini dibully, sebutin sesuatu tentang kertas ini. Jelek. Terus, apa lagi? Bodoh. Apa lagi? Tipis. Apa lagi? Kucel. Apa lagi? Kayak sampah. Gini udah, puas, ngebully. Kalau orang dibully, hatinya jadi begini. Terus kita minta maaf, aduh maafin ya pak, tadi saya salah ngomong, malah muji suami tetangga daripada bapak. Iya bu, saya maafkan. Nah, dimaafkan itu begini. Oh. Tapi enggak bisa seperti semula, ya kan? Ngerti enggak ini? Jangan-jangan dianggap sulap. Dasar kebanyakan nonton YouTube, kayak gini. Ini bukan sulap. Ini perumpamaan, kalau kita nyakitin orang, orangnya memaafkan, tapi sudah susah, bagus lagi. Makanya jangan menyakiti. Karena setiap kali kita menyakiti orang, kita enggak bahagia. Karena Allah tidak menyimpan bahagia pada perbuatan jelek. bahagia itu, bahagia itu pada amal soleh. Kalau bicara, falyakul khairan, awliya smut, berkata baik, atau diam. Jadi maaf ya bu ya, pak, kalau nanti ngobrol, itu udah ketahuan, orang ini bahagia atau tidak, itu gampang ketahuan. kalau ada ibu-ibu nanti ngobrol, ibu sudah bekal tahu, ibu ini hidupnya bahagia atau tidak, ketahuan. Ketahuan, pak. Ketahuan dari mana? orang yang ngobrolnya tidak baik, banyak ngomong, omongannya bukan perkataan yang baik, itu ciri orang itu tidak bahagia. Karena orang yang perkataannya jelek, dia tidak bisa bahagia. Yang bahagia itu, yang perkataannya baik. Atau diam. Assalamualaikum Bersama Salisapa TV